Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang saya kasihi, kita sudah menjalani kehidupan dengan baik selama bertahun-tahun. Kita mempunyai rencana-rencana, kita mempunyai impian-impian, kita sudah mempunyai jadwal-jadwal, kita juga mengurusi kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menjalani hari seperti biasa, kita mempunyai tempat makan yang kita sukai, kita mempunyai tempat untuk kita kunjungi, kita juga mempunyai rencana-rencana yang akan kita lakukan pada hari libur bersama keluarga. Juga kita mempunyai rencana-rencana berkaitan dengan usaha-usaha kita untuk investasi lagi, untuk suatu pengembangan, ekspansi, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba datang sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, yaitu datangnya virus corona dan pandemi COVID-19. Semua ini merubah kehidupan kita. Kita mulai memakai masker, kita mulai harus menjaga jarak, banyak hal yang ditutup terutama selama tiga bulan di mana terjadi PSBB total seperti yang terjadi di Jakarta. Benar-benar kehidupan kita sangat berubah. Anak-anak tidak pergi ke sekolah, kita juga banyak yang tidak pergi ke kantor, mereka harus menjalani kehidupan di dalam situasi yang sangat amat berbeda. Tetapi yang paling mengagetkan kita adalah kita menemukan di mana begitu banyak orang yang kita kenal yang dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba yang ini, si ini kita dengar, dia positif COVID, si itu kita dengar, dia tertular virus corona, lalu kemudian meninggal dunia, meninggal dunia. Bahkan orang-orang yang kita kenal yang meninggal dunia tidak bisa kita kunjungi. Karena sesuai dengan protokol kesehatan harus dimakamkan di dalam waktu yang sangat-sangat amat singkat. Semua ini mengagetkan kita dan membuat kita bertanya-tanya, membuat kita berpikir akan banyak hal. Juga di dalam pertanyaan dan pikiran-pikiran yang barangkali juga banyak yang tidak terjawab di dalam kehidupan kita. Di dalam kesempatan ini saya ingin membagikan kabar baik kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, 1 Petrus pasal ketiga ayat 18 berkata demikian, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Begitu banyak kematian yang kita dengar atau yang kita saksikan, demikian pula data-data yang ada di televisi, di internet memberitahu kepada kita begitu banyak kematian. Lalu kita bertanya bagaimana seharusnya kita memahami kematian khususnya berkaitan dengan dosa-dosa kita. Memang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan memberi kepada kita banyak anugerah, memberi kepada kita kehidupan, memberi kepada kita kesempatan-kesempatan, dan berkat-berkat itu semua tiba-tiba menjadi hilang ketika pandemi virus corona melanda dunia. Kita baru sadar sesungguhnya kita sudah menikmati begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga menyadari ada dosa-dosa di dalam hidup kita yang tidak bisa kita sembunyikan, yang tidak bisa kita pungkiri. Barangkali kita berhasil menyembunyikan itu kepada manusia. Barangkali kita berhasil menyembunyikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tidak mungkin menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Itu semua adalah dosa-dosa yang sesungguhnya melukai hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, ini kabar baik. Kabar baik bahwa Kristus mati satu kali untuk segala dosa kita. Tidak perlu berkali-kali. Kalau di dalam perjanjian lama diceritakan orang Israel mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban domba, dan sebagainya berkali-kali. Karena dosa mereka, mereka selakukan berkali-kali. Itu sebabnya perlu persembahan berkali-kali. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus mati satu kali. Yaitu di atas kayu salib. Ketika dia dipaku di atas kayu salib, dia bukan membawa dosa dia. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, sama sekali tidak berdosa. Dia mati di atas kayu salib, membawa dosa orang-orang yang percaya kepada dia. Yesaya 53 berkata, segala kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Sehingga dia mati, membawa dosa-dosa kita menanggung murka Allah di atas kayu salib. Mati satu kali. Untuk segala dosa kita, hanya satu kali kematian. Berarti betapa berkuasanya kematian Tuhan Yesus. Sehingga dengan satu kali pembayaran langsung lunas semua hutang dosa kita. Ini satu kabar baik. Dosa-dosa kita, siapa yang bereskan? Dosa-dosa kita, siapa yang selesaikan? Jika seseorang mempunyai hutang yang dia tidak mampu bayar, katakanlah hutangnya satu triliun dolar. Dia tidak mampu bayar hutang itu. Siapa yang menyelesaikan hutang itu? Siapa yang membayar? Dia mencicil berkali-kali pun tidak bisa selesai sampai dia meninggal. Tetapi seserah yang lebih berat dari hutang itu, bukan hutang uang, tetapi hutang dosa. Tuhan Yesus mati satu kali untuk segala dosa kita. Bayangkan, hutang dosa kita kepada Allah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan kematian hanya satu kali. Hutang dosa kita kepada Allah diselesaikan dengan kematian Tuhan Yesus satu kali. Dan di sini kita harus mengerti apa itu dosa. Dosa adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dosa adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Raja Daud berjina dengan Batsheba, ketika Raja Daud mengatur supaya suami dari Batsheba, yaitu Uriah, terbunuh mati dalam peperangan. Semua itu dilakukan seperti dia fasi, seperti dia nikmat, seperti dia enak, semua dosa bisa ditutupi. Tetapi Alkitab berkata, tetapi apa yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Lalu kita sudah mengerti, oh itu dosa ya. Dosa artinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bisa saja kita rasa enak, bahkan bisa saja pasangan kita setuju. Bahkan bisa saja orang-orang di sekitar kita setuju. Seperti ketika Raja Daud berdosa, tidak ada orang di dalam istana dia satupun yang mengkritik dosa dia, yang menegur dosa dia. Semua setuju, tapi apa yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Kristus mati satu kali untuk segala dosa kita, semua hutang dosa kita yaitu apa yang kita lakukan jahat di mata Tuhan. Saudara tahu, saya tahu masing-masing dosa kita yang jahat di mata Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan saudara sendiri dan saya sendiri juga tahu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Biarlah kita datang dengan jujur, terbuka dan rendah hati, membawa dosa kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati satu kali untuk segala dosa kita. Dan Alkitab berkata, ia yang benar untuk kita yang tidak benar. Ia benar untuk kita yang tidak benar. Dia tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Justru karena Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali, dia bisa menyelesaikan dosa kita. Tidak mungkin orang yang tidak bisa berenang bisa menolong orang yang tenggelam. Tidak mungkin orang yang tidak bisa berenang bisa menolong orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam hanya bisa ditolong oleh orang yang bisa berenang. Demikian pula kita manusia berdosa tidak bisa ditolong oleh siapapun saja yang berdosa. Hanya boleh ditolong oleh Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dia yang benar, dia mati di kayu salib satu kali untuk seluruh dosa kita. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Uang berapapun tidak bisa membawa saudara dan saya kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Uang tidak bisa membawa saudara dan saya kepada Allah. Uang tidak bisa menyelesaikan pengampunan dosa kita. Sesudah sekalian saya suka mengatakan begini, orang selalu berpikir uang itu maha kuasa. Tapi saya mengatakan begini, uang bisa melepaskan orang dari pemenjaraan karena narkoba. Tetapi uang tidak bisa melepaskan orang dari pemenjaraan oleh narkoba. Kalau ada seorang yang terpenjara oleh narkoba, dia kecanduan narkoba. Lalu dia ditangkap, dimasukkan ke polisi, ke penjara, ke pengadilan. Bahkan barangkali dengan uang, dia bisa dibebaskan karena narkoba, dia di penjara, dia bisa dibebaskan. Tapi setelah dia bebas, apakah dia bisa lepas dari kecanduan narkoba dengan uang? Tidak bisa. Hanya darah Tuhan Yesus yang bisa melepaskan dia dari belenggu dosa itu. Tuhan Yesus membawa kita kepada Allah. Orang hebat, orang pintar, orang terkenal, orang kaya, orang yang luar biasa. Bahkan orang tua kita tidak mampu membawa kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang tidak benar. Tidak bisa membawa orang yang tidak benar kepada Allah. Orang berdosa tidak bisa membawa orang berdosa kepada Allah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang mencurahkan darah di atas kayu salib. Yang bangkit pada hari ketiga, dia yang bisa membawa saudara dan saya kepada Allah. Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26 berkata, Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Berarti musuh-musuh yang lain sudah dibinasakan. Dosa sudah dibinasakan. Setan sudah dikalahkan. Dunia sudah ditaklukan. Terakhir maut. Kematian. Bagaimana mengalahkan kematian? Bukankah Tuhan Yesus sendiri mati? Jikalau Tuhan Yesus mati tapi tidak bangkit, Dia tidak bisa memberi kepada saudara dan saya hidup kekal. Tapi puji Tuhan, hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Beri kepada saudara dan saya hidup rohani. Hidup rohani artinya apa? Saudara dan saya berdamai dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus beri kepada kita hidup yang baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan Yesus beri kepada kita hidup yang kekal di sorga. Pasti bukan mudah-mudahan. Maka seserah sekalian hari ini. Kiranya saya boleh mengajak saudara-saudara dengan hati yang penuh cinta kasih dan rindu. Mari terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara. Bukalah hati saudara dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara. Dia mengasihi engkau. Dia mati untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Dia bangkit untuk memberi hidup rohani, hidup baru, dan hidup kekal kepada setiap orang yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang saudara yang saya kasihi. Hidup kita sebentar. Di dalam masa COVID kita semakin menyadari hidup kita pendek. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengaku semua dosa kita. Minta Tuhan ampuni kita. Minta Tuhan lepaskan kita dari dosa. Dan minta Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mengirim roh kudusnya tinggal dalam hati kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama dosanya diampuni oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua dia diperdamaikan dengan Allah. Dia mengenal Allah yang sejati. Dia berdamai dengan Allah yang sejati. Dia juga berdamai dengan dirinya. Dan dia berdamai dengan orang lain. Yang ketiga orang yang mempercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilepaskan dari belenggu dosa. Dia diberikan hidup yang baru. Diberikan hidup rohani. Dan yang terakhir dia diberikan hidup yang kekal. Di dalam sorga. Ketika dia pulang. Dia akan disambut di dalam rumah Bapak. Mari akui dosa saudara. Tinggalkan dosa saudara. Bencilah dosa saudara. Dan datang kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan jikalau saudara berkata saat ini. Ya setelah mendengarkan penjelasan singkat ini. Saya mengaku dosa. Dan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya undang saudara. Untuk ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapak dalam sorga. Saya berterima kasih. Saat ini saya diberi kesempatan. Untuk mendengarkan kabar baik yang indah. Ampunilah segala dosa saya. Saya mengaku. Saya adalah orang yang jahat. Yang melawan engkau. Dan melakukan apa yang jahat di matamu. Hari ini saya mengaku. Saya perlu Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan tinggal. Dan memimpin hidup saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mengutus. Rohmu yang kudus. Tinggal dalam hidup saya. Menolong saya. Lepas dari segala dosa. Takut kepada Allah. Dan memulai hidup baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Apa yang bisa saudara lakukan setelah menerima Tuhan Yesus. Selain bertobat dan tinggalkan dosa. Hari ini saudara sadar. Apa dosa saudara tinggalkan. Saudara catat di dalam HP saudara. Atau di Alkitab saudara. Pada hari ini tanggal berapa. Saya menerima Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hal yang berikutnya saudara lakukan. Adalah memulai. Biasakan baca Alkitab. Saudara mengatakan. Dari mana saya harus baca Alkitab. Mulai dari Injil Yohanes. Injil Yohanes banyak menceritakan. Tentang siapakah Tuhan Yesus. Kita boleh lebih mengenal Tuhan Yesus. Melalui Injil Yohanes. Saudara mengatakan. Saya tidak punya Alkitab. Saudara bisa mendownload Alkitab. Dari HP saudara. Baik Android. Ataupun Apple. Kita bisa download Alkitab. Kita juga bisa buka dengan gampang. Di Google. Di internet. Untuk memperoleh Alkitab. Saudara baca setiap hari. Injil Yohanes. Saudara baca terus. Lalu selain membaca Alkitab. Saudara berdoa. Mulai dari doa yang sederhana. Berkata dengan jujur. Kepada Tuhan. Berdoa dimulai dengan Bapak. Dalam sorga. Lalu saudara berkata-kata dengan jujur. Dan terus diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Lalu setelah itu saudara pergi ke gereja. Mengikuti kebaktian. Carilah gereja yang menguraikan firman Tuhan dengan setia. Ikutilah kebaktian. Pemberitaan firman Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan. Karena pandemi tidak bisa pergi ke gereja. Saudara bisa mengikuti kebaktian-kebaktian secara online. Setiap hari minggu ada kebaktian yang dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Pada pukul 9.30 pagi WIB. Di internet. Di Youtube. Saudara bisa mencari kebaktian hari minggu dari GRI Pusat. Juga di GRI-GRI yang lain ada kebaktian hari minggu melalui live streaming. Kalau di tempat saudara ada gereja-gereja GRI. Saudara bisa mendatangi untuk mendengarkan firman Tuhan. Atau di tempat saudara tidak ada gereja GRI. Tetapi saudara bisa melihat gereja yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Untuk mengikuti kebaktian. Beritahu kepada hamba Tuhan yang saudara kenal. Atau saudara cari. Untuk atau bertanya kepada orang Kristen yang baik yang saudara kenal. Kepada hamba Tuhan siapa. Saya bisa minta bimbingan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya mendoakan saudara. Sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan kami berdoa bagi saudara kami. Yang saat ini mendengarkan Injil. Dan menerima Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memimpin dia. Untuk sungguh boleh berjalan. Mengasihi Tuhan. Di dalam hari-hari selanjutnya. Kami serahkan saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin menolong perjalanan hidupnya. Dia mengasihi Tuhan. Tuhan juga kuatkan dia. Pelihara akan keluarganya. Pelihara akan pekerjaannya. Pelihara akan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara mendengarkan siaran ini. Dan saudara masih belum merasa. Memerlukan Tuhan Yesus. Saya tetap mendoakan saudara. Kiranya Tuhan memimpin saudara suatu hari. Tuhan membuka hati saudara. Untuk melihat akan kehidupan saudara di dalam dosa. Kebahayaan hukuman neraka. Dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.